Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat mendengarkan. Benar Ramanda, kakang senopati dari pajang itu adalah senopati yang pilih tanding. Dalam satu hari ia mampu menewaskan dua orang adik seperguruan dari Eyang Supa Mandrangi. Jelas Raden Abdullah Wangsa, mampu menewaskan adik seperguruan dari Paman Supa Mandrangi. Tanya Pangeran Sabrang Lorheran, begitulah kejadiannya. Ramanda, Empu Pedet Pundirangan dan Yasa Pasirangan tewas di tangan kakang senopati dalam sehari saja. Lewat perang tanding, jelas Raden Suryadi Wangsa. Putra terakhir dari Pangeran Sabrang Lor itu semakin heran dengan ucapan dari ketiga putranya itu. Ramanda Sultan, benarkah yang diucapkan mereka ini? Tanya Pangeran Sabrang Lor, itulah kejadiannya nanda pangeran. Ketika Empu Loh Brangsang yang membuat ulah dengan berniat untuk mengembalikan kejayaan Majapahit, yaitu membuat sebuah pusaka yaitu keris kiai condong campur. Tetapi dengan mudahnya senopati Brasta Abi Praya itu mengalahkan mereka dengan berhasil menewaskan dua orang adik seperguruan dari Empu Loh Brangsang itu. Jelas Sultan Demak, setelah mendengar penuturan dari Sultan Demak, maka Pangeran Sabrang Lor segera bertanya kepada Raka Senggani. Apakah senopati Brasta Abi Praya memang berniat untuk menjadi pasukan armada laut dari Demak, atau hanya sekedar ingin turut latihan saja? Tanya Pangeran Sabrang Lor, Pangeran Sabrang Lor atau bergelar Wong Agung itu terus menatap wajah pemuda itu. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran, sesungguhnya kami memang diutus oleh Kanjeng Adipati Pajang untuk lebih mempelajari tentang ilmu perang di laut dari Kanjeng Pangeran. Dan ditambah Kanjeng Pangeran akan kembali menyerang Melaka dan Sunda Kelapa lagi, jadi Kanjeng Adipati merasa perlu membantu dengan menyiapkan pasukan yang dapat memahami siasat perang di lautan. Karena Pajang adalah daerah yang tidak memiliki laut, tentu prajurit Pajang amat tertinggal dalam hal perang di atas laut, jadi memang kami di sini atas perintah dari Kanjeng Adipati Pajang. Terang Raka Senggani, baik, meski kalian semua berada di sini atas perintah dari junjunganmu, tetapi itu tidak mengecilkan hatiku untuk membina kalian menjadi prajurit yang tangguh di tengah samudera, di tengah tembakan meriam yang belum pernah kalian dengar sebelumnya, jadi sikap yang diberikan oleh Paman Adipati itu memang sangat patut untuk dipuji, jelas Pangeran Sabrang Lor. Semoga kalian dapat menjadi seorang prajurit yang baik selama pendadaran nanti. Ucap Pangeran Sabrang Lor, mudah-mudahan Kanjeng Pangeran, semoga kami dari Pajang ini dapat menyerap ilmu dari para guru nantinya. Ujar Raka Senggani, dan satu hal yang perlu kalian camkan semua, walaupun kalian memiliki ilmu yang tinggi, jangan menganggap enteng para guru yang akan mengajarkan kalian nanti, sehingga akan memperlancar pelatihan tersebut, jelas Pangeran Sabrang Lor. Sendika Dawuh Kanjeng Pangeran, jawab Raka Senggani. Dan sebelum kalian semua diberangkatkan ke Jepara, sebaiknya kalian akan ditempatkan di bangsal keprajuritan dari Tumenggung Bahureksa. Di sana kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk membuat kapal dan perahu serta senjata-senjata apa saja yang akan melengkapinya sebagai sebuah kapal perang. Jadi tugas ini akan kuserahkan kepada Tumenggung Bahureksa, jelas Pangeran Sabrang Lor lagi. Sendika Dawuh Kanjeng Pangeran, ucap Tumenggung Bahureksa. Kami ucapkan selamat menjalani pendadaran kepada Senopati Brasta Abi Praya dan rombongan. Kata Sultan Demak, kemudian Raka Senggani dan kelima belas orang prajurit pajang itu pamit deseri ruang paseban itu. Mereka mengikuti Tumenggung Bahureksa, sesampainya Dika Tumenggungan, Raka Senggani dan para prajurit pajang itu segera beristirahat di kediaman Tumenggung Bahureksa itu. Sedangkan Tumenggung Bahureksa segera berlalu dan menuju ke bangsal keprajuritan. Di bangsal keprajuritan dari prajurit Demak itu nampak terjadi keributan yang disebabkan oleh salah seorang calon prajurit Demak yang menantang salah seorang rangga prajurit Demak yang menjadi pelatihnya. Ada apa ini rangga Bargawa? Apa yang telah kau lakukan? Tanya Tumenggung Bahureksa. Maaf sebelumnya Kanjeng Tumenggung, ini ada seorang calon prajurit yang terlalu meremehkan para prajurit Demak dan ia ingin menantang perang tanding, jawab rangga BR Gawa. Itu dia Kanjeng Tumenggung seru rangga Bar Gawa, sambil menunjukkan ke tengah sebuah lapangan yang telah ramai dengan para prajurit Demak, baik yang baru akan menjadi prajurit dan yang telah jadi prajurit, semuanya tengah berkumpul di lapangan latihan para prajurit Demak itu. Sambil mengikuti rangga Bar Gawa, Tumenggung Bahureksa berkata kepada salah seorang prajurit, tolong panggil kemari Senopati Brasta Abipraya yang ada di katumenggungan, suruh ia datang kemari, cepat. Baik Kanjeng Tumenggung, jawab prajurit itu. Prajurit Demak itu segera berjalan menuju kediaman Tumenggung Bahureksa. Prajurit itu sampai di rumah Tumenggung Bahureksa. Dengan tergopoh-gopoh ia masuk dan langsung menemui Raka Senggani yang sedang duduk-duduk di pendopo. Maaf sebelumnya Senopati, bahwa Kanjeng Tumenggung Bahureksa memanggil untuk datang ke bangsal keprajuritan. Ucap prajurit itu, ada gerangan apakah, Pamantu Menggung Bahureksa memanggil? Tanya Raka Senggani, saya tidak tahu, Kanjeng Senopati Brasta Abipraya disuruh cepat datang ke sana. Jawab prajurit itu, baik aku akan ke sana, ucap Raka Senggani. Sementara itu, di tengah lapangan latihan para prajurit Demak sedang bertarung seorang rangga prajurit Demak dengan seorang calon prajurit yang menganggap dirinya memiliki ilmu tinggi. Keluarkan, seluruh kemampuanmu Rangga Bargawa, ucap orang yang bernama Sentanu. Engkau jangan terlalu sombong Sentanu, sebagai calon seorang prajurit Demak tidak sepantasnya berlaku demikian. Ucap Rangga Bargawa, heh, sebagai seorang pemimpin prajurit Demak tidak boleh berjiwa sepertimu Rangga Bargawa. Seru Sentanu lagi, dirimulah yang tidak sepatutnya bersikap seperti ini, tidak sewajarnya menjadi prajurit Demak yang bersikap adigang adigung dan adiguna. Jawab Rangga Bargawa, Rangga Bargawa, engkau terlalu banyak bacot, terima serangan. Heah, teriak Sentanu, ia langsung memberikan pukulan tangan kosongnya mengarah kepala Rangga Bargawa. Rangga kepercayaan dari tumenggung bahu reksa itu segera memiringkan kepalanya menghindari serangan Sentanu itu. Mendapati serangan yang luput, Sentanu langsung menyusuli dengan tendangan kaki kanannya dengan tendangan memutar. Oleh Rangga Bargawa langsung ditepis dengan tangan kanannya. Pertarungan keduanya pun berjalan dengan cepat. Setelah tubuh keduanya semakin berkeringat, maka pertarungan pun semakin seru. Tiga kali tendangan beruntun yang dilancarkan oleh Sentanu belum membuahkan hasil. Ternyata mulutmu tidak sebesar ilmumu, kata Rangga Bargawa. Kau jangan berbangga terlebih dahulu Bargawa, terima ini hiah, teriak Sentanu. Ia menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga Rangga Bargawa harus bertahan dengan serangan yang sangat gencar dilakukan oleh Sentanu tersebut. Suatu saat ketika pertarungan itu telah memasuki jurus kelima puluh, sebuah tusukan dengan kepalan tangan dari Sentanu berhasil menyusup masuk dan mendarat telak di dada Rangga Bargawa. Tidak sampai di situr tubuh Rangga Bargawa yang nampak goyah itu, harus menerima kembali sebuah tendangan mendatar, sehingga sang Rangga harus terjatuh bergulingan. Ada apa Paman Tumenggung memanggilku? Tanya Raka Senggani. Heh, Angger Senggani, mari lebih dahulu dekat kemari. Lihat itu Nger, Rangga Bargawa yang merupakan seorang prajurit Armada Laut Demak harus kalah dengan seorang yang baru akan menjadi prajurit. Jika hal ini terus berlanjut, martabat prajurit Demak akan hancur dan runtuh jika sampai Rangga Bargawa itu kalah. Jadi Paman ingin Angger menyelamatkan muka prajurit Demak ini, terlihat bahwa orang yang bernama Sentanu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jelas Tumenggung Bahu Reksa, Raka Senggani melihat ke arah pertarungan dari kedua orang itu, memang nampak Rangga Bargawa terdesak oleh Sentanu. Kalau begini terus tidak sampai 10 jurus lagi, tentu Rangga Bargawa akan kalah, Gumam Raka Senggani. Benar Nger, tidak sampai 10 jurus lagi Ki Rangga tentu akan kalah. Kata Tumenggung Bahu Reksa, dan di arena pertarungan, keadaan Rangga Bargawa memang sudah sangat sulit untuk membalikkan keadaan, sudah berkali-kali pukulan dari Sentanu mendarat telak di tubuhnya. Terima ini, Hiya, 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 Seru Sentanu. Ia melompat cukup tinggi sambil memberikan tendangan yang merupakan serangan untuk mengakhiri perlawanan dari Rangga Bargawa. Dada Rangga Bargawa yang sudah tampak sempoyongan itu harus mendapatkan tendangan yang cukup keras dari Sentanu. Diek, Diek, Deg, tubuh Rangga Bargawa jatuh terbanting dengan keras ke atas tanah. Ia tidak terlihat bergerak, tampaknya prajurit demak itu dalam keadaan pingsan. Setelah mengetahui lawannya tidak mampu untuk bangkit lagi, Sentanu dengan berkacak pinggang dan sambil menatap para prajurit demak yang lain dengan sombongnya, Ia berkata, siapa lagi yang berani melawanku silahkan maju. Jika hanya seperti ini kemampuan seorang Rangga di demak ini, tentu akan membuat malu demak, terlebih melawan pasukan asing di ujung kulon sana. Serunya, para prajurit demak terdiam mendengar sesorah dari Sentanu itu. Sentanu sendiri segera berkeliling sambil menatap wajah para prajurit demak itu. Tidak ada yang menjawab tantangannya itu, nampaknya para prajurit itu merasa segan atau merasa tidak mampu menghadapi orang yang bernama Sentanu itu. Setelah melihat tidak ada yang berani maju, kepungahannya semakin menjadi-jadi. Sentanu berteriak, jika kalian tidak ada yang berani untuk menghadapiku, sebaiknya panggil kemaritu menggung bahu reksa, suruh ia berhadapanku. Apakah ia mampu menghadapi aji lebur saketiku? Tidak ada yang menjawab, hanya tiba-tiba dari kerumunan para prajurit demak itu muncul seorang pemuda yang berambut sebahu, tanpa keriap-riapan di terpa angin yang cukup kencang di lapangan tersebut. Kalau kita memang memiliki kemampuan ilmu yang sangat tinggi tidak usah terlalu dipamerkan, apalagi hanya untuk menjatuhkan martabat lawan, sebaiknya gunakanlah ilmu itu di jalan yang benar. Ucap pemuda itu, yang tiada lain adalah Senopati Brasta Abipraya atau Raka Senggani. Senopati pajang itu berdiri tegak sambil tangannya bersedekap di dada. Sentanu membalikkan badannya dan menatap Raka Senggani, ia nampak tertegun melihat Senopati pajang itu. Kiranya aku tengah berhadapan dengan Senopati pajang yang namanya sudah terkenal di telatah demak ini. Ucap Sentanu, murid Empu Yasa Pasirangan itu sangat tidak suka melihat kehadiran dari Senopati pajang itu, dari sorot matanya menyiratkan dendam yang sangat kepada Raka Senggani. Ia berkata, Ternyata aku sangat beruntung hari ini telah bertemu dengan Senopati Brasta Abipraya, karena sebenarnya aku sedang mencarimu, Senopati. Untuk apa engkau mencariku? Tanya Raka Senggani, engkau masih punya hutang kepadaku Senopati Brasta Abipraya, dan aku akan menagihnya sekarang. Seru Sentanu dengan suara keras, Hutang? Aku memiliki hutang, hutang apa? Tanya Raka Senggani heran, Ya, engkau memiliki hutang Senopati Brasta Abipraya, yaitu hutang nyawa dan sekarang kau harus membayarnya. Ucap Sentanu lagi, Hutang nyawa, siapa kau maksud itu? Tanya Raka Senggani lagi, sambil terus menatap Raka Senggani dengan wajah penuh dendam, Sentanu berkata, Kau telah membunuh guruku. Ya, guruku yang bernama Empu Yasa Pasirangan, Ia telah kau bunuh di desa Bedander beberapa waktu silam, apakah kau akan memungkirinya? Tanya Sentanu, jadi kau merupakan murid Empu Yasa Pasirangan. Tanya Raka Senggani, benar akulah Sentanu, murid dari Empu Yasa Pasirangan, dan hari ini aku akan menuntut balas atas kematiannya, dan kau harus bertanggung jawab Senopati Brasta Abipraya, besiaplah. Seru Sentanu lagi, jika memang engkau ingin menuntut balas atas kematian dari Empu Yasa Pasirangan, silahkan, aku Senopati Brasta Abipraya tidak akan memungkiri, bahwa akulah yang telah membunuhnya, karena ia telah membunuh kedua orangtuaku, jadi kalau kau jika ingin menuntut balas, aku akan melayanimu, Sentanu. Ujar Raka Senggani, baik kalau begitu, terima ini, hiya. Teriak Sentanu, murid Empu Yasa Pasirangan itu segera menyerang Raka Senggani, dan kali ini yang dihadapinya adalah Senopati Pajang yang sudah sangat diketahui ketinggian ilmunya. Pukulan dan tendangan dari Sentanu langsung menerjang Raka Senggani, Senopati Pajang itu harus berkelit dan menghindari serangan yang bertenaga itu. Raka Senggani saat itu masih menjajaki kemampuan dari murid Empu Yasa Pasirangan, memang serangan dari Sentanu itu cukup membuat Raka Senggani kerepotan. Berulang kali ia harus melompat menjauh menghindari serangan itu. Namun tampaknya Sentanu tidak memberikan kesempatan Senopati Pajang itu untuk memberikan perlawanan, hingga suatu ketika, diek, 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 tiga kali tendangan beruntun itu mendarat di dada dari Senopati Pajang yang terlambat menghindarinya. Tetapi bukannya terjatuh Senopati Pajang itu malah melompat lebih tinggi untuk kembali meluruk turun dengan memberikan serangan balik dari atas. Hiyaat, dari atas Senopati Pajang melepaskan tendangan mengarah kepala dari Sentanu, murid Empu Yasa Pasirangan itu mengira akan serangan balik secepat itu. Sehingga upayanya tidak ada untuk menghindari serangan itu. Ah ah, terdengar suara yang keluar dari mulut Sentanu itu. Dan ia pun terlontar akibat benturan dari tendangan Raka Senggani. Senopati Pajang itu tampak berdiri tegak dan memandangi tubuh Sentanu yang lagi merambat untuk berdiri. Hourk, Sentanu memuntahkan darah, ia kemudian berseru. Memang sangat tinggi ilmu dirimu itu Senopati Brasta Abipraya tetapi aku tidak akan takut. Marilah kita lanjutkan lagi. Sentanu bersiap untuk mengeluarkan ajian andalannya. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Hiyah, teriak Sentanu seraya membuka telapak tangannya. Dari tangannya terlihat sebuah cahaya putih keluar dan langsung mengarah ke tubuh Raka Senggani. Duhm, ajian lebur saketi itu menerpa tempat kosong. Raka Senggani tidak ada lagi tempat itu. Hingga akibat ajian itu dapat terlihat jelas sebuah lobang yang mengangat cukup lebar dan dalam. Memang sangat hebat ilmumu itu Sentanu, ucap Raka Senggani. Ia telah berada di belakang dari murid tempuh yasa pasirangan. Sentanu cukup kaget melihat kenyataan itu. Ia mengira bahwa serangannya tadi telah menerpa tubuh Senopati Pajang itu. Namun sayang ilmu setinggi itu dipergunakan pada jalan yang salah, kata Raka Senggani lagi. Tutup mulutmu, kau harus mati di tanganku. Hiyah. Duhm, untuk kedua kalinya Sentanu melepaskan ajian lebur saketi miliknya itu. Namun ia tetap tercengang karena tidak mendapati tubuh dari Senopati Pajang itu terkapar di atas tanah. Memang sungguh tinggi ilmu Senopati Pajang ini, pantas guru dapat dikalahkannya, berkata dalam hati Sentanu. Kalau kau memang berani segera keluarkan ilmumu, jangan cuma berani menghindar saja, ayo kita bertarung secara jantan. Teriak Sentanu lagi, ia sangat marah karena serangannya hanya menerpa tempat yang kosong. Sudahlah Sentanu, urungkanlah niatmu itu, janganlah mengumbar dendam, jawab Raka Senggani. Senopati Pajang itu tidak terlalu bersemangat untuk meladeni murid dari empuh yasa pasirangan itu. Aku akan menjadi murid yang durhaka karena tidak dapat membalaskan dendam dari guruku itu, jadi mari kita lakukan perang tanding sampai ada salah satu di antara kita yang mati. Teriak Sentanu, tidak ada gunanya kau melakukan itu. Lebih baik tenagamu itu kau sumbangkan untuk membantu demak ini, untuk mengusir bangsa asing yang telah menguasai Sunda Kelapa dan Melaka itu, seru Raka Senggani. Ah, aku tidak ada urusan dengan hal itu, saat ini aku harus dapat membunuhmu, yang lain aku tidak peduli. Jawab Sentanu, jadi untuk apa kau mengikuti pendedaran ini? Tanya Raka Senggani, aku mengikuti pendedaran ini hanya ingin menjajal kemampuan dari para prajurit demak ini, tidak ada yang lain, dan yang kedua aku harus mampu membunuhmu, teriak Sentanu. Begini saja Sentanu, jika aku mampu menahan seranganmu, apakah kau mampu mengaku kalah dan tidak lagi akan menuntut balas atas kematian gurumu itu? Tanya Raka Senggani, Sentanu terdiam, ia memandangi wajah Raka Senggani, ia merasa mempunyai kesempatan untuk membunuh Senopati Pajang itu. Baik, aku Sentanu akan berjanji, jika ajian lebur saketi ini tidak dapat membunuhmu dengan satu kali serangan, aku akan mengaku kalah dan tidak akan mempermasalahkan lagi kematian guruku itu. Jelas Sentanu, kalau begitu lakukanlah, aku tidak akan melawan, namun jika aku berhasil menahannya, kau harus menepati janjimu itu, ucap Raka Senggani. Aku bersedia, dan menyanggupinya, jadi besiaplah sekarang Senopati Brasta Abipraya, karena aku akan memulainya. Ucap Sentanu, silahkan aku telah siap, jawab Raka Senggani. Hem, suatu kesempatan yang baik, ia akan menerima ajianku tanpa melakukan perlawanan, dan mungkin lebih baik ku barengi dengan senjata rahasia, jikapun ia tidak akan tewas dengan ajian lebur saketiku tentu dapat diakhiri dengan beberapa buah pisau beracun ku ini. Berkata dalam hati Sentanu, tampak senyum tipis mengembang di sudut bibirnya, ia yakin akan dapat menewaskan Senopati Pajang itu dengan cara licik, dengan mempergunakan senjata rahasia selain ajiannya yang cukup ngegrisi itu. Baik besiaplah Senopati Brasta Abipraya, aku akan mulai, ucap Sentanu. Aku telah siap Sentanu, lakukanlah, seru Raka Senggani. Senopati Pajang itu merapal aji sangga kalimasada hanya untuk memagari tubuhnya, dan terlihat ia mulai mengarahkan tenaga dalamnya itu ke arah kedua tangannya, dan-dan perlahan-lahan, asap tipis timbul di sekujur badannya. Sebenarnya, ia tidak mengetahui kenapa tiba-tiba timbul asap tipis itu. Sementara Sentanu tengah bersiap melontarkan ajian lebur saketi miliknya dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya telah merogoh dari balik bajunya, sekilas nampak beberapa buah pisau-pisau kecil di sela-sela jarinya itu. Aji lebur saketi, hiyah, teriak Sentanu. Dum, terdengar letupan dari ajian lebur saketi itu menghantam tubuh Raka Senggani, dan bersamaan itu pula lima buah pisau meluncur menerpa tubuh sang senopati. Semua prajurit demak, terutama yang bertugas sebagai pelatih di tempat itu terdiam dan tertegun, karena mereka berkeyakinan bahwa sang senopati pajang itu pasti akan tewas dihantam ajian lebur saketi. Memang tubuh sang senopati harus terpental ke udara dan melayang cukup lama kemudian jatuh di tempat yang cukup jauh. Tetapi tampaknya cara jatuh dari sang senopati tidak dalam keadaan terluka karena ia mampu mendarat tanpa terhampas ke atas tanah. Memang Raka Senggani selain mengeterapkan ajian sangga kalimasada miliknya untuk menahan serangan dari lawannya itu, ia juga mengeterapkan ajian peringan tubuhnya agar dapat mengontrol jatuhnya akibat dari hantaman itu. Sedangkan pisau-pisau kecil yang meluncur ke arah tubuhnya itu tidak ada satupun yang berhasil menancap, semuanya jatuh ke atas tanah. Perlahan-lahan senopati Brasta Abipraya bangkit dan berdiri seraya mengibaskan debu yang menempel di bajunya. Ia pun melangkahkan kakinya mendekati sentanu yang masih terpelongau dan mulutnya masih terbuka lebar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, sampai beberapa kali ia mengucek matanya. Memang dirimu cukup licik selain kau menggunakan ajianmu, kau pun telah menggunakan senjata rahasia. Bagaimana sentanu? Apakah kau bersedia menepati janjimu itu karena aku tidak tewas oleh ajianmu? Tegur senopati Brasta Abipraya. Sentanu masih terdiam, ia pun masih merasa heran. Mengapa pula senjata rahasianya tidak satupun berhasil melukai tubuh sang senopati pajang itu? Sentanu, apakah kau bersedia menepati janjimu itu? Tanya Raka Senggani lagi. Heh, apa yang kau katakan tadi? Tanya Sentanu. Bersediakah kau untuk menepati janjimu itu? Sentanu. Tanya Raka Senggani lebih keras lagi. Sentanu terdiam. Sesungguhnya ia enggan untuk mengaku kalah dan tidak akan memberikan perlawanan lagi serta tidak akan menuntut balas atas kematian umpuyasa pasirangan gurunya itu. Tetapi kenyataan yang dihadapannya tidak dapat dipungkiri bahwa Sang Senopati berada jauh diatasnya dalam hal ilmu dan ternyata ajian kebanggaannya tidak dapat melukai tubuh Sang Lawan. Setelah berpikir cukup lama, Sentanu berkata, Aku bersedia menepati janjiku itu Senopati Brasta Abipraya. Ucapnya, karena Sentanu merasa tidak akan mampu untuk melawan Senopati Brasta Abipraya ini, sehingga ia merasa tidak ada gunanya melanjutat pertarungan itu. Bagus, semoga tidak ada lagi dendam di antara kita berdua. Apakah kau akan tetap mengikuti pendedaran ini? Tanya Raka Senggani lagi, sambil menatap sekelilingnya, Sentanu seolah tidak akan diterima kembali sebagai seorang calon prajurit karena dirinya telah membuat keonaran di tempat itu. Ia berucap lirih, Apakah diriku pantas diterima sebagai prajurit demak ini? Tanyanya, adalah tumenggung bahu reksa yang merupakan orang kepercayaan dari pangeran Sabranglor itu masuk ke dalam lapangan itu seraya berkata, Asalkan dirimu tidak mengulangi lagi perbuatanmu seperti tadi, demak tentu akan sangat senang menerimamu untuk menjadi prajurit sebagai penanggung jawab atas pendedaran ini atas nama pangeran Sabranglor. Kami akan menerimamu dengan syarat tidak akan mengulangi lagi perbuatanmu itu. Jelas tumenggung bahu reksa, bagaimana sentanu, bersediakah kau menjadi prajurit demak? Tanya Senopati Pajang itu lagi, sambil menundukkan wajahnya sentanu menjawab, Aku bersedia Senopati Brasta Abipraya, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanku tadi. Jawabnya, bagus, segeralah kembali ke bangsal masing-masing, karena hari ini kita akan belajar tentang bagaimana taktik untuk menghadapi musuh yang memiliki persenjataan lengkap, dan untuk ini setiap rangga dan lurah prajurit segera ke tempat masing-masing untuk memberikan pengarahan, tidak sampai sepekan lagi kita akan berangkat ke Jepara. Ucap tumenggung bahu reksa, kemudian para prajurit dan calon prajurit demak itu segera membubarkan diri seraya menuju bangsal masing-masing. Karena saat itu ada pelatihan mengenai kapal perang dari musuh yang memiliki persenjataan lebih lengkap dan lebih canggih, sedangkan kapal perang dari demak masih merupakan kapal perang yang biasa. Sehingga para petinggi armada laut demak perlu memberikan arahan agar para prajurit demak dapat mengatasi lawan jika benturan-benturan terjadi dengan musuh tersebut. Raka Senggani sendiri berjalan menuju bangsal prajurit dengan ditemani oleh tumenggung bahu reksa sendiri. Untung ada anggar Senggani, kalau tidak, entah apa jadinya dengan para prajurit demak ini, dan mungkin banyak calon prajurit yang akan keluar atau malah bersikap seperti yang telah dilakukan oleh sentanu itu. Ujar tumenggung bahu reksa, sambil berjalan keduanya bercakap-cakap. Memang terkadang, jika seorang memiliki ilmu yang cukup tinggi, sulit untuk tidak memamerkan, terlebih di saat seperti pendadaran kali ini, tentu banyak calon prajurit yang memiliki kemampuan di atas rata-rata bahkan dari seorang prajurit demak sekalipun. Sehingga seperti yang telah diucapkan oleh kanjeng pangeran Sabranglor, walaupun memiliki yang tinggi, jangan suka untuk memamerkan kata rakas Senggani menjawab perkataan dari tumenggung bahu reksa. Benar ucapanmu itu, nger, memang terkadang sulit untuk menguasai perasaan jika kita merasa lebih, baik dalam hal kamukten terlebih dalam hal kadik jayaan, seringkali kita terlupa bahwa di atas langit masih ada langit. Kata tumenggung bahu reksa lagi, dan keduanya telah sampai di bangsal keprajuritan dari demak dan di khusus KN untuk tumenggung bahu reksa atau pemimpin tertinggi dari pendadaran itu. Maringer, silahkan naik ucap tumenggung bahu reksa lagi. Terima kasih paman tumenggung, jawab raka Senggani. Raka Senggani pun naik ke atas pendopo bangsal keprajuritan yang diperuntukkan kepada sang pemimpin pendadaran itu, yakni tumenggung bahu reksa. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.